Mas Yama, segarang apa nih bukti yang sudah disiapkan tim hukum nasional Amin untuk bisa membuktikan ada pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif di MK nanti pada saat akan memasukkan atau memohonkan ke MK? Ya, pada intinya karena ini berkaitan dengan strategi kami dalam menyusun gugatan nanti tentu hal-hal detail belum bisa kita sampaikan kepada publik tapi pada intinya kita akan mempersoalkan dua hal soal hasil pemilu ini yang pertama adalah soal penggelembungan suara yang itu berakibat terhadap perolehan masing-masing suara pasangan calon terutama terhadap pasangan calon nomor satu Pak Anies Baswedan dan Pak Muhaimin yang kedua yang tidak kalah penting sebagaimana sudah menjadi diskursus publik ya yaitu soal kualitas pemilu jadi kualitas pemilu ini maksudnya begini bahwa di dalam kita menyelenggarakan pemilu dan kemudian akan menghasilkan para pejabat publik itu ada dua hal yang kedua-duanya itu harus terpenuhi yang pertama dia harus legitimate legitimate itu buktinya apa melalui perolehan suara terbanyak dukungan rakyat tapi yang kedua adalah harus legal dalam arti orang yang pasangan calon ketika dia memenangkan suara rakyat tadi caranya harus dengan cara-cara yang dibenarkan oleh hukum nah kami melihat apa yang menjadi pelaksanaan pemilu kita 2024 yang kemarin sudah berlangsung pada tanggal 14 Februari jauh sebelum pelaksanaan hari pencoblosan itu banyak kegiatan-kegiatan terutama yang dilakukan oleh kekuasaan begitu ya pemerintah yang itu menabrak terhadap prinsip-prinsip norma konstitusi dan norma hukum sehingga pelaksanaan pemilu kita itu hanya yang terimplementasi secara baik hanya langsung dan kita kan punya prinsip luber dan jurdil ya langsung, umum, bebas, jujur, dan adil jadi yang kemarin kita lihat itu yang terimplementasi hanya prinsip langsung dan umumnya saja tetapi jujur, adil, dan rahasianya itu tidak nah ini yang sedang kita himpun data-data dan fakta-fakta serta bukti-bukti itu untuk kemudian kita akan membuktikan nanti di mahkamah konstitusi bahwa kualitas dari penyelenggaran pemilu kita ini tercederai begitu ya dan ini tidak boleh kita biarkan sebab kalau tidak pemilu kita hari ini ini akan kembali sebagaimana pemilu pada era order baru dulu dimana aktivitas pemilu hanya menjadi rutinitas warga untuk berbondong-bondong ke bilik suara tetapi hasilnya sudah ditentukan jauh hari bahkan sebelum pelaksanaan pemilu itu dimulai dan ini tidak boleh terjadi kita harus memastikan antara kuantitas perolehan suara masing-masing calon dengan kualitas pelaksanaan pemilu itu harus sama dan klinian kira-kira begitu nah saya memang agak suset kalau misalnya tidak ada detil-detilnya tapi saya akan coba masuk ke ini kan pelanggaran TSM itu harus ada unsur T-nya seperti apa S-nya seperti apa M-nya seperti apa nah dari dua hal ini penggelembungan suara dan soal kualitas pemilu tadi apakah bisa dikonversi jadi pelanggaran yang dimaksud TSM oleh Bawaslu nih soalnya kan tanpa ada itu mungkin pelanggaran TSM selama ini tidak pernah bisa terbukti begitu Mas Diaman TSM itu kan sederhananya pertama terstruktur itu dia kecurangan itu terjadi melibatkan aparatur pemerintahan baik penyelenggara pemilu maupun pemerintahan secara umum begitu ya apakah itu pemerintahan pusat kepala desa pemerintahan daerah dan lain sebagainya itu terstruktur lalu sistematis sistematis itu dia direncanakan begitu ya direncanakan bukan pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya eksidental begitu yang terjadi begitu saja tanpa perencanaan tapi ada perencanaan-perencanaan secara matang yang memang dari awal dia punya keinginan punya maksud untuk mencurangi pemilu begitu ya dengan berbagai desain kebijakan berbagai tindakan-tindakan yang hanya menguntungkan kepada pasangan calon tertentu nah masif itu terjadi di banyak daerah jadi tidak hanya menjadi fenomena di daerah-daerah tertentu nah kami melihat dari bukti-bukti yang hari ini kami kumpulkan dari tiga unsur tadi terstruktur sistematis dan masif itu semuanya itu terbukti semuanya itu terjadi begitu ya jadi bagaimana kekuasaan ini dari sejak sebelum hari pencoblosan itu sudah mengeluarkan statement dan kebijakan-kebijakan yang hanya menguntungkan kepada salah satu pasangan calon lalu kemudian ini pelanggaran ini tidak hanya terjadi di daerah tertentu tetapi hampir merata terjadi di seluruh Indonesia begitu ya nah tetapi catatannya begini sifat pelanggaran TSM tadi itu dulu muncul dalam putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2008 ketika MK memutus sengketa hasil pelundukada Jawa Timur jadi secara prinsip pada awalnya MK ini kan hanya menangani perselisian hasil perselisian hasil itu apa yaitu perbedaan hitungan suara antara versi KPU dengan pasangan calon jadi misalnya KPU mengatakan 01 dapat 10 juta tapi menurut hitungan 01 dia dapatnya 20 juta nah ini kan terjadi perbedaan selisih hasil nah nanti fungsi MK itu hanya menghitung ulang saja ini kira-kira hitungin JKPU yang benar atau pasangan calon nah itu dulu tapi MK lalu dalam perkembangannya itu apa namanya berubah dari yang awalnya hanya sekedar menegakkan keadilan prosedural berubah menjadi keadilan subkantif kata Mahkamah Konstitusi kalau kami hanya menghitung ulang ya gak ada fungsinya kita ini begitu ya makanya dulu dikenal istilah Mahkamah Kalkulator gitu lalu MK melakukan loncatan besar dalam hal PHPU ini ya tadi bahwa bisa jadi perolehan suara calon yang menang itu memang begitu dia menang gitu tapi cara dia mendapatkan suara tadi itu dilakukan dengan cara-cara yang curang melanggar prinsip-prinsip demokrasi dan negara hukum serta konstitusi maka sekalipun pasangan calon tertentu secara perolehan suara kata Mahkamah Konstitusi dia memang betul menang hitung-hitungannya tapi kalau caranya dia mendapatkan suara itu dilakukan dengan cara-cara yang tidak benar secara hukum yang memenuhi unsur TSM tadi maka MK bisa memerintahkan untuk melakukan pemungutan suara ulang begitu ya penghitungan suara ulang bahkan pembatalan diskualifikasi nah memang TSM ini selama ini praktek di Mahkamah Konstitusi baru banyak terjadi di level pemilu kadang dalam konsensi press sampai hari ini memang belum ada putusan yang mengabulkan itu tapi kami punya keyakinan di pelaksanaan pemilu 2024 ini kami sangat optimis sekali bahwa tuntutan kami ini akan diterima oleh Mahkamah Konstitusi karena tadi kalau sebelumnya pelanggaran TSM itu hanya melibatkan penyelenggara pemilu sekarang tidak hanya oleh penyelenggara pemilu tapi bahkan oleh kekuasaan negara nah sehingga ini yang sekarang menjadi concern kami kita memperkuat bukti-bukti untuk membuktikan betapa memang pemilu 2024 ini tidak berimbang begitu dalam arti pemihakan negara ini menyebabkan kontestasi pemilu kita ini menjadi tidak adil dan tidak jujur bagaimana amanat Konstitusi tadi begitu nah saya masuk artinya apa yang dinyatakan oleh Pak Anies itu pra TPS nah ini juga masuk ke dalam soal kualitas pemilu tadi ya iya betul sekali betul sekali nah itu yang dikatakan oleh Pak Anies bahwa suara-suara rakyat itu sebagiannya bukan menggambarkan apa yang menjadi keinginan dari rakyat tapi sebagiannya karena ada intimidasi ada manipulasi misalnya salah satunya yang kami temukan itu adalah fakta soal politisasi Bansos misalnya ada beberapa warga masyarakat yang dia ketakutan untuk tidak memilih 0-2 begitu ya karena ada ancaman kalau 0-2 tidak mengenang maka Bansos tidak akan dilanjutkan begitu ya hasil survei di beberapa lembaga survei seperti Indopol misalnya itu juga menemukan temuan itu apa temuannya kata beberapa lembaga survei masyarakat ketika ditanyakan sebelum hari pencoblosan dia akan memilih siapa tidak semuanya secara sukarela mau memberi jawaban tidak seperti pemilu-pemilu sebelumnya setelah ditanyakan kenapa karena tadi pertimbangannya ini jangan-jangan nanti berdampak terhadap Bansos dan bantuan-bantuan pemerintah pada umumnya nah itu salah satunya saja di luar dari itu sebenarnya masih banyak fakta-fakta yang kami temukan yang jauh lebih ngeri begitu ya nah jadi ini yang sedang kami susun sekarang dengan penguatan bukti-bukti begitu ya dan mudah-mudahan makamah konstitusi dalam konteks memutus sengketa hasil pemilu ini akan mengeluarkan putusan yang monumental begitu ya yang karena ini pertaruhannya adalah kualitas demokrasi kita begitu ya bukan hanya sekedar angka-angka tetapi ini akan menentukan bagaimana perjalanan demokrasi kita ke depan jadi jangan sampai kita sudah berdarah-darah melahirkan demokrasi dengan cara menembangkan orang baru dengan pengorbanan nyawa harta dan sebagainya hari ini lalu kemudian dibajak untuk kita kembali lagi kepada era-era sebagaimana pada masa lalu yang menurut kita itu adalah masa-masa yang sangat kelam begitu nah Mas Jamal ini kan juga menarik karena kita tahu MK sempat mencopot begitu ya MK-MK sempat mencopot Anwar Usman dan sekarang juga Anwar Usman sedang berupaya mengambil kembali jabatannya lewat PT UN nah bagaimana posisi MK yang seperti itu yang juga banyak dikeluhkan atau mungkin juga di soalnya kemarin seratusan toko juga meminta bahwa sengketa atau penyelesaian sengketa pemilu jangan lagi melalui MK dengan kondisi MK seperti ini dan mungkin juga dengan keinginan Anwar Usman kembali ke MK apakah tidak ngeri begitu Nathim Mas Amin dengan situasi di MK saat ini ya itu saya kira publik perlu tahu dengan berita itu begitu bahwa upaya untuk mengkerdilkan dan menguasai Mahkamah Konstitusi dengan cara-cara intervensi kekuasaan itu ternyata tidak berakhir dengan lahirnya putusan MK-MK masih ada perlawanan-perlawanan secara politik begitu ya dari pihak-pihak tertentu untuk mengamankan paslon tertentu nah kalau kita apa bernegara dengan prinsip negara hukum saya kira putusan MK-MK itu kan sudah sangat jelas dan tegas begitu ya bahwa ada pelanggaran etika dalam rangka menghindari apa konflik of interest benturan kepentingan bahwa orang-orang yang menjadi hakim yang punya hubungan korelasi dengan calon tertentu tidak boleh dia terlibat ikut menangani itu kan sebenarnya tidak hanya ada di putusan MK-MK sejauh sebelum MK-MK mengeluarkan putusan seperti itu di undang-undang kekuasaan kehakiman kita sudah diatur begitu ya kenapa orang-orang yang punya konflik of interest itu dilarang untuk mengambil bagian dalam memeriksa perkara ya semata-mata agar putusan dari lembaga peradilan itu adil karena kita sebagai manusia ini kan tentu punya perasaan ketika orang yang sedang kita adili itu adalah orang-orang yang punya hubungan kedekatan dengan kita apalagi kedekatannya bukan hanya sekedar pertemanan tetapi hubungan kekeluargaan ini secara logika kemanusiaan sulit bagi seseorang itu untuk akan berdiri apa namanya secara tegak lurus untuk mempertimbangkan keadilan begitu ya jadi putusan MKMK itu menurut saya sudah sangat bagus sekali dalam rangka untuk menjaga kualitas demokrasi nah tapi hari ini masih ada upaya-upaya untuk membatalkan terhadap putusan MKMK yang bersangkutan ingin kembali kepada kedudukan sebagai ketua mahkamah konstitusi yang sekali lagi bagi saya ini adalah satu simbol betapa pelanggaran pemilu tidak hanya terjadi pada proses pelaksanaan pemilu tetapi lembaga-lembaga yang nanti akan mengawal terhadap sengketa hasil pun juga sekarang sedang dikondisikan untuk dikuasai oleh kelompok-kelompok tertentu nah tentu harapan kita pengadilan tidak akan mengabulkan terhadap gugatan Pak Anwar Rusman tadi begitu ya karena kalau sampai itu dikabulkan dan beliau kembali menjadi ketua mahkamah konstitusi dan mengadili proses pemilu 2024 ini ya bagi saya kiamat lah kita ini gitu ya jadi apa yang terjadi pada proses pendaftaran kemarin sekiranya sudah lah itu menjadi satu-satunya catatan hukum yang buruk dan hitam bagi pemilu kita jangan sampai itu berlanjut dalam proses sengketa hasil pemilunya gitu ya nah tapi dengan ketiadaan Anwar Usman apakah tim Nasamin ini masih percaya dengan kredibilitas MK yang sekarang ditimin oleh suatu ya ya kita tentu percaya gitu kita tentu percaya karena di dalam konstitusi kita itu kan ditegaskan bahwa satu-satunya pejabat negara yang harus berkualifikasi sebagai negarawan itu hanya hakim mahkamah konstitusi syarat sebagai negarawan itu tidak menjadi syarat untuk presiden DPR mahkamah agung tidak ada satu-satunya yang dipersyaratkan harus negarawan itu adalah mahkamah konstitusi gitu ya sehingga dari ini kami punya keyakinan bahwa orang-orang yang hari ini menduduki jabatan di mahkamah konstitusi memang adalah orang-orang terbaik negarawan yang dia tidak akan menggadaikan ke negarawan itu untuk berbuat curang dan menguntungkan diri sendiri kita tetap optimis kepada mahkamah konstitusi dan mudah-mudahan optimisme saya dan masyarakat secara luas ini bisa di apa namanya dipegang dan di apa namanya oleh mahkamah konstitusi dibuktikan begitu ya bahwa mereka memang adalah lembaga yang independen akan memutus seadil-adilnya dan tidak akan terpengaruh oleh intervensi politik tapi kalau pada faktanya nanti apa yang kemarin terjadi MK bisa diintervensi itu kembali terulang dalam proses penyelesaian hasil pemilu ya kita tentu tidak bisa berkata apa-apa lagi begitu ya karena MK ini menjadi benteng terakhir bagi masyarakat untuk mendapatkan keadilan dalam proses pemilu yang penuh dengan kecurangan yang terjadi secara sistematis masif dan terstruktur ini oh iya mas Jema apakah tinas aning sekarang ini sudah berkoordinasi dengan TPN Ganjar katanya kan TPN Ganjar pun akan melakukan hal yang sama menggugat ke MK begitu apa ada koordinasi atau mungkin jalan sendiri-sendiri atau seperti apa kalau untuk gugatan ke makamah konstitusi kita akan jalan sendiri-sendiri tapi yang jelas nanti bukti-bukti pasti akan saling menguatkan gitu ya karena pada dasarnya temuan-temuan kecurangan yang diidentifikasi oleh 01 dan 03 itu ya hampir mirip-mirip begitu ya hampir mirip-mirip tapi yang sedang dibangun komunikasi sekarang itu soal upaya penyelesaian sengkarut pemilu itu melalui mekanisme angket di DPR begitu karena angket ini memerlukan sejumlah syarat koalisi partai untuk kemudian dia bisa dikulukan sebagai kebijakan di DPR dan menurut saya ini menarik angket ini begitu ya menariknya kenapa dibandingkan dengan penyelesaian di mahkamah konstitusi menurut saya penyelesaian di DPR melalui mekanisme angket itu memiliki sejumlah keunggulan salah satunya adalah soal pemanggilan saksi jadi kalau di mahkamah konstitusi itu berlaku prinsip siapa yang mendalilkan dia yang membuktikan gitu ya nah hari ini kami masih punya kekhawatiran begitu ya bahwa dengan temuan-temuan kecurangan yang sudah begitu telanjang di hadapan kita ini tapi kita masih punya kekhawatiran dengan pertanyaan besar apakah saksi-saksi yang mengetahui melihat begitu ya mengalami langsung itu berkenan untuk dia hadir menjadi saksi di mahkamah konstitusi kenapa kekhawatiran itu muncul karena memang akan ada banyak cara yang dilakukan oleh mereka-mereka yang berbuat curang untuk membungkam saksi ini gitu ya dan ketika ketakutan dari saksi itu muncul ya bisa jadi mereka tidak bersedia dan kita tidak punya hak secara hukum untuk memaksa mereka nah tapi kalau DPR dengan hak angketnya mereka bisa memaksa secara hukum siapa saja yang dianggap terlibat tahu terhadap kecurangan pemilu itu bisa dipanggil bahkan kalau tidak mau dia ada mekanisme pemanggilan paksa begitu ya sehingga proses pembuktiannya menurut saya ini akan lebih mudah kalau selain nanti melalui jalur mahkamah konstitusi bisa juga ini melalui jalur DPR begitu ya saya di beberapa media menyampaikan kita tidak perlu takut dengan wacana menyelesaikan sengkarut pemilu ini melalui mekanisme DPR melalui hak angketnya sebab kalau kita percaya bahwa pemilu ini tidak ada pelanggaran begitu ya tidak ada manipulasi ya kenapa kita takut begitu ya kenapa kita takut kita mestinya 01, 02, dan 03 ini secara gentle untuk mendukung upaya apapun untuk mengungkap dugaan-dugaan pelanggaran pemilu tadi sehingga saya selalu katakan bahwa memastikan pemilu kita itu tidak terjadi kecurangan itu sebenarnya bukan kepentingan 01 dan 03 saja tapi ini adalah kepentingan kita sebagai bangsa termasuk 02 begitu ya 02 nah sehingga melalui proses-proses saluran resmi ini nanti bisa terang-benderang dapat diketahui apakah dugaan-dugaan yang kita duga ada pelanggaran itu terbukti atau tidak kalau tidak ya masyarakat akan tahu dengan sendirinya begitu ya bahwa dugaan pelanggaran itu hanya sekedar opini dan sekedar apa namanya ya asumsi saja tapi kalau kemudian fakta-fakta terungkap bahwa memang betul ada pelanggaran ini kan menurut saya yang perlu diselesaikan intinya kami dari 01 itu ingin siapapun besok yang terpilih menjadi pejabat negara kita terutama presiden dan wakil presiden sebagai pejabat tertinggi negara dia terpilih sebagai pemimpin yang memenuhi dua kualifikasi tadi dia legitimate sekaligus dia juga legal jadi dia didukung secara mayoritas suara rakyat sekaligus cara dia mendapatkan kemenangan itu dilakukan secara terhormat dengan berpegang teguh pada prinsip-prinsip negara hukum dan demokrasi begitu nah mas Jema mungkin beberapa sobat netkom juga masih belum tahu apa sih goal atau mungkin juga tujuan ketika timnas amin membawa ini ke MK itu apakah menganulir dan satu lagi untuk yang hak angket itu tujuannya apa memakzulkan atau sama juga dengan tujuan yang untuk ke MK biar ini juga clear begitu ya kalau untuk ke angket angket itu objeknya kan adalah pemerintah begitu ya pemerintah presiden dan juga sekaligus apa penyelenggara pemilu nah kita menduga hari ini pelanggaran pemilu ini tidak hanya ansi dilakukan oleh penyelenggara pemilu tetapi juga ada pelanggaran yang dilakukan oleh kekuasaan nah tentu apa hasil finalnya dari hak angket itu nanti bergantung apakah dua-duanya itu terbukti yaitu pelanggaran yang dilakukan oleh pemerintah yang dia tidak netral dan apakah juga terbukti pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu kalau terbuktinya itu adalah pemerintah misalnya dia berbuat curang baik itu dengan kebijakan dan sebagainya maka tentu arahnya adalah impeachment presiden tapi kalau yang terbukti curang itu juga adalah penyelenggara pemilu proses berikutnya ya tentu adalah pemberhentian begitu ya dan kalau disitu ada kasus pidananya maka bisa diproses itu kasus pidananya tapi kalau itu pelanggarannya oleh kepala negara ya sanksinya hanya satu impeachment saja dia tidak bisa di apa namanya dibawa unsur pidananya karena memang khusus presiden itu hukum kita memberi keistimewaan bagi dia begitu ya nah di mahkamah konstitusi ya pertama karena kita mendapatkan beberapa fakta-fakta begitu ya dalam proses pencalonan 02 terutama wakil presidennya Pak Gibran ini melanggar beberapa prosedur begitu ya termasuk kemarin putusan terakhir dari DKPP itu kan jelas begitu ya bahwa setelah putusan MK itu merubah syarat calon presiden wakil presiden yang awalnya 40 tahun lalu dirubah menjadi boleh tidak 24 tahun asal dia punya pengalaman menjabat dalam jabat pencintahan yang dipilih oleh pemilu begitu ya nah tapi kata DKPP putusan MK itu sebelum KPU menerima pendaftaran calon presiden wakil presiden wajib untuk merubah PKPU dulu nah temuan dari DKPP kemarin ternyata PKPU yang menjadi dasar pendaftaran calon presiden wakil presiden itu tidak dirubah diterima pendaftarannya dulu baru kemudian PKPU nya dirubah jadi kalau tidak salah pendaftarannya itu di tanggal 25 sampai 28 Oktober tapi PKPU nya baru selesai direvisi di tanggal 3 November nah ini kan sebenarnya cacat secara prosedur secara administrasi nah apa konsekuensinya ya mestinya pendaftarannya kemarin diulang nah cuman problemnya kan ketahuannya ini kan sudah bergulir bahkan sudah hampir masa pencoblosan begitu ya masa pencoblosan nah kami akan minta kepada mahkamah konstitusi untuk apa namanya berbagai pelanggaran pelanggaran prosedur itu juga ditinjau begitu ya sehingga kalau memang terbukti nanti tentu konsekuensinya adalah mendiskualifikasi nah atau yang kedua begitu ya kalau terjadi selisih suara yang kemudian menyebabkan 02 perolehan suaranya tidak lebih dari 50% ya tentu harapannya ini pemilu kita bisa dua putaran kira-kira begitu oke terakhir nih mas jamal waktu sudah jelas kalau lewat MK itu hanya 14 hari setelah pengumuman nah sementara waktu tiga hari tiga hari tiga hari dan prosesnya sampai 14 hari kan ya nah sementara untuk yang di angket itu kan tidak terbatas nah ini manajemen waktunya akan seperti apa ini mungkin pertanyaan terakhir saya ya karena memang manajemen waktu itu sudah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan kita akan taat terhadap prosedur-prosedur formal tadi begitu ya soal batas waktu jadi menurut saya angket kalaupun nanti jadi digulirkan dan disetujui di rapat paripunan DPR ya tidak harus menyesuaikan dengan agenda-agenda di mahkamah konstitusi karena memang secara kelembagaan ini kan dua lembaga yang berbeda jadi silahkan saja nanti MK berproses dengan mekanisme hukum yang mengatur dirinya dan angket di DPR juga berproses sesuai aturan hukum yang mengatur DPR gitu ya undang-undang tentang MPR DPR DPD dan DPR tadi jadi saya kira ini tidak ada masalah begitu ya tidak ada masalah dua-duanya bisa berproses dengan mekanismenya masing-masing dan kita berharap dua-duanya ini bisa kita pakai begitu ya karena tadi bahwa pelanggaran pemilu 2024 ini sudah melampaui apa kemampuan kita sebagai rakyat untuk mengungkap begitu ya jadi perlu ada upaya-upaya luar biasa karena yang terlibat dalam pelanggaran pemilu ini dugaan kami ini melibatkan kekuasaan negara nah ketika kekuasaan negara kan ini tidak bisa caranya hanya dengan cara-cara biasa perlu ada cara-cara luar biasa begitu ya untuk mengungkap itu semua sehingga nanti akan menjadi terang-benerang apapun hasil dari angket dan dari mahkamah konstitusi kelak ya kita akan hormati begitu ya misalnya ya kita kalah ya kita sudah berjuang dan kita akan hormati dan kita akan merima hasil pemilu itu sebagaimana hukum sudah mengatur kita akan hormati begitu ya begitu juga ketika MK misalnya menerima gugatan kami ya tentu itu pasangan calon lain juga harus menerima sehingga apa namanya pernyataan-pernyataan sebagian orang yang sehari ini mengatakan ya sudahlah terima kekalahan tidak perlu menggugat dan sebagainya saya kira itu adalah pernyataan-pernyataan yang keliru begitu ya bahwa saluran bagi mereka yang tidak puas dengan hasil pemilu dipersilahkan untuk menggugat ke berbagai lembaga itu adalah saluran yang memang secara hukum diberikan tujuannya apa tujuannya satu agar orang yang kecewa itu tidak anarkis begitu ya tidak kemudian ngamuk-ngamuk dia main hakim sendiri karena dalam negara demokrasi dan negara hukum itu tidak boleh jadi kalau kita ini tidak puas terhadap apapun ya lewat jalur-jalur resmi nah sehingga ketika kami hari ini ingin menggunakan jalur-jalur itu nah mestinya ini bisa dipahami oleh masyarakat gitu karena kalau kita sudah tidak lagi percaya dengan institusi hukum ya maka pada akhirnya rakyat akan mencari jalan sendiri dan ini menurut saya bahaya nah mestinya publik mendukung langkah-langkah dari 01 dan 03 yang akan membawa ini ke proses pengadilan begitu ya karena itu adalah cara yang terhormat dalam prinsip negara demokrasi dan negara hukum begitu oke terima kasih mas Jamal Gaffer ketua bidang riset dan kajian tim hukum nasional amin jangan underestimate ya masyarakat atas apa laporan yang mungkin akan disiapkan oleh amin ini apapun hasilnya betul karena ini memang cara-cara yang legal dan formal yang memang disediakan oleh hukum kira-kira begitu nah nanti setelah semua saluran selesai tidak ada lagi ya kita terima apapun hasil keputusannya nanti keputusan KPU maupun keputusan pengadilan jadi ini memang sebuah proses yang sampai hari ini sekali lagi penghitungan belum selesai jadi quick-con itu bukan merupakan keputusan resmi jadi dia bisa berubah nanti nah jadi jangan sampai kemudian persepsi rakyat ini kalau nanti keputusan KPU tidak sama dengan quick-con lalu marah-marah saya kira tidak begitu ya karena memang quick-con itu tidak dikenal dalam hukum sebagai barometer untuk menentukan kekalahan dan kemenangan masangan calon oke terima kasih mas Jamal semoga ini juga jadi pekerjaan untuk masyarakat kita jangan pantang menyerah juga untuk perusahaan terima kasih mas Jamal selamat menikmati